Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali diperiksa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa Pagi. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek KTP Elektronik. Ganjar diperiksa sebagai saksi untuk Andi Agustinus alias Andi Narogong tersangka kasus megakorupsi KTP Elektronik. Ganjar yang datang ke gedung KPK sekitar pukul 10 pagi mengaku tidak mengenal Andi Narogong. Gubernur Jateng ini menjalani pemeriksaan kurang lebih satu jam. Ganjar mengaku ditanya mengenai proses anggaran dan ia juga kembali membantah menerima uang 500 ribu dolar Amerika ketika menjabat sebagai Ketua Komisi 2 DPR. Selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe juga menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus megakorupsi KTP Elektronik di KPK. Ganjar yang datang lebih awal disebut menerima sejumlah aliran dana dari kasus ini sebesar 500 ribu dolar Amerika ketika menjabat sebagai Ketua Komisi 2 DPR. Sementara Oli disebut menerima 1,2 juta dolar Amerika dalam perkara ini ketika menjadi Wakil Ketua Badan Anggaran DPR.